Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Cindy Dules Tarih di Breaking News Sini Sukabumi Yang akan menginformasikan seputar Sukabumi, Cianjo dan sekitarnya Pengurus Organisasi Masa bersama anak ranting dan komunitas sepeda motor Sukabumi berkumpul di rumah korban Mereka mendesak aparat kepolisian menangkap para pelaku pembacokan terhadap salah satu anak petinggi ormas tersebut Apalagi polisi memerlukan bantuan pihaknya siap untuk mencari pelakunya Berikut selengkapnya Berbagai pengurus ormas serta anak ranting dan beberapa komunitas bermotor berkumpul di depan rumah korban Pembacokan oleh berandal bermotor di benteng kota Sukabumi Mereka memberikan rasa simpati serta peduli terhadap anak petinggi ormas yang dibacok oleh berandal bermotor Mereka pun berjanji akan mencari para pelaku Mereka juga mendesak para kepolisian untuk segera menangkap para pelaku Bila dalam waktu 2x24 jam tidak tertangkap maka mereka akan berusaha mencari sendiri Namun belum saja 2x24 jam polisi sudah menangkap para pelaku Mereka saat ini sedang diperiksa Kabak OPS Kompol Suryo Wirawan yang turut hadir di acara tersebut berjanji secepatnya akan melakukan pencarian terhadap para pelaku Polisi pun berjanji akan menindak tegas para pelaku karena aksi mereka sudah sangat meresahkan warga kota Sukabumi Polisi juga meminta kepada kelompok ormas atau komunitas untuk tidak berbuat anarkis Serahkan saja kasusnya kepada kepolisian Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh komunitas dari mana masyarakat yang ada Ini adalah bentuk suatu dukungan kepada kita untuk lebih cepat mengungkap kasusnya Setelah mendapatkan penjelasan seperti itu Seluruh pengurus dan anggota ormas serta anggota komunitas motor di Sukabumi membubarkan diri Dari Sukabumi, CSTV melaporkan Terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan breaking news ini Sukabumi Nantikan informasi lainnya hanya di CSTV lebih Sukabumi Saya Sini Dulus Tari pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!